Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di channel pencinta bisnis Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu swing high dan swing low Tanpa basa basi langsung saja Nah yang mana teman-teman semua apa itu swing high dan swing low Jadi untuk swing high dan swing low itu ketika kita membaca analisa dari para pakar atau para analis Kita seringkali akan menjumpai istilah yaitu swing high dan swing low Nah sebenarnya apa itu swing high dan swing low dan bagaimana menentukan suatu harga ada di posisi swing high atau di posisi swing low Yang mana kalau untuk swing high dan swing low ini Secara pengertian dia ada dua Yang pertama secara basa dan yang kedua ada secara teknikal Yang pertama yaitu pengertian secara basa Untuk swing yang berarti ayunan dapat diartikan pula sebagai lekukan Sedangkan untuk high artinya tinggi atau atas Dan low artinya rendah atau bawah Nah pengertian secara teknikal ataupun teknikal Swing high adalah suatu area harga yang lebih tinggi atau lebih mahal apabila dibandingkan dengan harga sebelumnya atau sesudahnya Sedangkan swing low adalah suatu area harga yang lebih rendah atau lebih murah apabila dibandingkan dengan harga sebelumnya atau sesudahnya Teman-teman bisa melihat disini sudah ada tampilan chart Ya yang mana teman-teman bisa lihat ini adalah swing Bentuknya seperti mengerucut Biar lebih jelasnya kita langsung lihat ke pengaplikasi yang digambar Nah teman-teman bisa lihat disini ada empat buah gambar Gambar yang pertama ini salah satu bentuk daripada swing high Gambar kedua ada swing low Nah ini gambar ketiga kasusnya sedikit berbeda Swing high dengan ada di dalamnya ada inside bar ada swing low di dalam juga terkandung inside bar Nah yang pertama kita bahas adalah swing high Jadi kalau teman-teman melihat di sebuah chart Ataupun charting apabila harga mengalami kenaikan Kenaikan seperti ini Kemudian ditutup ada candle yang paling tinggi Dan next candlenya berwarna merah Nah ini valid dikatakan swing high apabila next candle yang ini Candle ke-1 ke-2 candle yang ke-3 ini dia berhasil membreak out Ataupun menembus candle yang paling tinggi yang disini Nah jadi satu poin saja dia menembus candle ini Ini sudah valid dikatakan sebagai swing high Swing high bentuknya itu seperti atap rumah Mengerucut Nah yang kedua itu swing low Nah apabila teman-teman melihat di sebuah chart Ataupun charting Harga mengalami suatu penurunan seperti ini Kemudian ditutup dengan candle stick yang paling rendah Dan next candlenya berwarna hijau Dia berhasil membreak out Ataupun menembus candle yang paling rendah disini Satu poin saja dia berhasil membreak out candle yang disini Ini sudah valid dikatakan sebagai swing low Jadi swing low itu dia membentuk seperti atap rumah Tapi posisinya dia terbalik seperti ini Terus yang ketiga Kasusnya untuk swing high dan swing low nya sedikit agak berbeda Karena disini harga mengalami kenaikan Bull ataupun bullish Kemudian candle yang ketiga malah dia Candlenya lebih kecil Nah kalau teman-teman melihat di suatu chart Ataupun charting yang bentuknya seperti ini Candle pertama keduanya lebih tinggi Paling tinggi Candle ketiganya dia belum mampu menembus candle yang paling tinggi disini Ini belum paling dikatakan sebagai swing high Sebab kenapa? Karena dia belum berhasil membreak out candle yang paling tinggi disini Jadi ini valid dikatakan swing high Apabila kita menunggu next candlenya berhasil membreak out candle yang paling tinggi disini Contohnya seperti ini Candle yang disini Candle pertama Kedua ketiga belum mampu menembus candle yang paling tinggi Dan candle yang keempat Ini dia berhasil membreak out candle yang paling tinggi disini Ini baru valid dikatakan sebagai swing high Karena ini ada inside bar ditembus breakout Baru valid dikatakan sebagai swing high Bentuknya sama seperti atap rumah Nah yang keempat Kasus yang keempat Dia harga mengalami perubahan Seperti ini teman-teman bisa lihat Sorry ini harga mengalami penurunan seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah ditutup dengan candle yang paling rendah Kemudian candle yang ketiga Yang pertama Yang kedua Yang ketiganya dia berwarna hijau Tapi dia lebih kecil dari candle yang paling rendah disini Nah kalau teman-teman melihat suatu chart atau pencart yang bentuknya seperti ini Ini belum valid dikatakan swing low Sebab kenapa? Karena dia belum mampu menembus ataupun membreak out candle yang paling rendah di area sini Jadi konfirmasinya bahwa ini sudah terbentuk sebagai swing low Apabila next candle-nya Dia mampu menembus candle yang paling rendah di area sini Contohnya seperti ini Ini ada muncul candle yang keempat Satu, dua, tiga, keempat Dia mampu menembus candle yang paling rendah disini Membreak out Satu poin saja dia membreak out candle yang disini Ini sudah valid dikatakan sebagai swing low Bentuknya sama seperti atap rumah juga Cuma posisinya dia terbalik Jadi seperti itu Simpulannya disini teman-teman bisa lihat Ada empat buah contoh daripada swing high dan swing low Dalam kasus yang berbeda Nah pengaplikasiannya kita langsung saja melihat ke chartingnya Nah teman-teman bisa lihat disini Saya pengaplikasiannya contoh di Markets XAUUSD Ataupun E-Gold Teman-teman bisa lihat Swing itu dia berupa ayunan Bentuknya seperti mengerucut Teman-teman boleh lihat disini Contohnya Kita mulai dari sini boleh Ya ini juga valid dikatakan swing high Sebab kenapa Candle yang pertama Yang kedua dia paling tinggi Candle yang ketiga dia sudah mulai mampu menembus candle yang disini Walaupun sedikit pulse break Kenapa saya bilang pulse break Karena ini ada shadow nya Jadi yang menembus hanya shadow nya saja Bukan body Lebih bagus Candle next Candle nya dia benar-benar menembus Candle yang paling tinggi disini Baru-paling dikatakan sebagai swing Ya bentuknya seperti atap rumah seperti ini Nah catatan juga bagi teman-teman Apabila harga yang seharusnya turun Tetapi dia tidak mau turun Malah dia membentuk Candle stick berbaris di area sini Sideway seperti ini Hati-hati Kemungkinan dia gagal untuk Melakukan penurunan atau retrace nya Tidak begitu dalam Nah contoh lain daripada swing high dan swing low Kalau yang ini tadi contoh daripada swing high Ini contoh dari swing low nya Ini juga valid dikatakan swing low Sebab kenapa kalau kita perhatikan Ini ada candle yang paling rendah Disini candle yang paling rendah Candle pertama, kedua paling rendah, ketiga Nah candle ketiga ini dia sebetulnya sudah menembus Sudah menembus candle yang disini Cuma posisinya dia pulse break Kenapa saya bilang pulse break Karena yang menembus daripada candle yang paling rendah disini Adalah yaitu hanya shadow nya saja Lebih bagus dia benar-benar Membreak out candle yang disini itu Dengan cara membreak out bodinya Kalau candle yang ketiga pertama Kedua ketiga dia belum benar-benar menembus Hanya pulse break Kempat juga dia belum mampu menembus Kelima dia juga belum mampu menembus Dan akhirnya candle yang ke enam Dia benar-benar berhasil Membreak out candle yang paling rendah disini Ini baru valid dikatakan sebagai swing low Nah jadi teman-teman bisa lihat lagi Disini juga ada swing high Puncak yang paling tinggi disini Teman-teman bisa perhatikan Nah ini swing high Ini sebetulnya kita bersiap menentukan disini Ini seandainya contoh kasus seperti ini Teman-teman melihat ada candlestick yang paling tinggi Ternyata ini gagal juga menembus Menembus candle yang disini Kenapa gagal? Karena yang menembus hanya pulse Sedonya saja Jadi hanya pulse break Makanya dia harganya berbalik arah lagi Nah disini di area sini baru valid dikatakan sebagai swing low Swing high Karena candle yang disini Candle yang paling tinggi disini Sudah di break out sama candle yang ada disini Kalau kita hitung ini candle yang pertama Kedua yang paling tinggi Nah ketiga dia belum mampu menembus Malah ada inside bar Kempat dia juga belum mampu menembus Kemudian Candle yang kelima Dia sudah berhasil Membreak out candle yang paling tinggi disini Baru valid di area sini Dikatakan sebagai Swing high Seperti itu Contoh lagi daripada swing low Nah Swing high dan swing low yang bagus itu Teman-teman bisa lihat Dia ditutup dengan pin bar Usahakan teman-teman melihat Swingnya itu ditutup dengan Candlestick pin bar Itu forwardnya berbeda Dengan ditutup dengan Bentuknya seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah bentuknya seperti ini Candle yang Bodinya biasa saja Lebih bagus Teman-teman Melihat Swing high dan swing lownya Ditutup dengan candle pin bar Seperti di bawah ini Nah ini ada candle Candle 1, 2 Nah ini Sebetulnya candle yang paling rendahnya Yang ini Candle yang paling rendah Kemudian ada candle yang keduanya Dia belum mampu menembus candle yang paling rendah disini Ini belum valid Dikatakan sebagai swing low Terus muncul lagi candle yang ketiga Muncul lagi candle seterusnya Tetapi dia masih belum mampu menembus candle yang paling rendah disini Ini belum valid Dikatakan sebagai swing low Dan selanjutnya Ada kemunculan candle yang berwarna hijau yang disini Dia bodinya benar-benar mem-break out Candle yang paling rendah disini Nah baru kita valid Dikatakan sebagai swing low Karena dia sudah berhasil Mem-break out candle yang paling rendah di area sini Jadi seperti itu Sebetulnya teman-teman bisa Melihat contoh-contoh yang ada di charting Semakin teman-teman Sering melihat charting Nanti teman-teman semakin cepat Cara menentukan mana yang dikatakan sebagai swing high Mana yang valid dikatakan sebagai swing low Intinya bentuk daripada swing itu Dia mengerucut seperti Sorry Intinya bentuk daripada swing high Yaitu ataupun swing low Dia bentuknya adalah mengerucut Kalau swing high Bentuknya mengerucut seperti atap rumah Tapi kalau swing low Bentuknya dia mengerucut seperti atap rumah yang terbalik posisinya Nah swing high dan swing low yang bagus itu Dia ditutup dengan Candlestick pin bar ataupun pinocchio pin bar Dan kekuatan yang sangat powerful itu Apabila swingnya itu dia membuat swing di area tertentu Area yang sangat penting seperti area supply and demand Area support dan resistance Tapi disini kita tidak membahas tentang supply and demand dan support Ataupun resistance Nah oke teman-teman semua cukup sekian video kali ini Tentang apa itu swing high dan swing low Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan menyalakan tombol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!